Intro Saatnya Anda ikuti Talkshow Indonesia Sehat Persembahan Bio 7 Intro Intro Bapak Ibu kita lanjutkan kembali Obrolan Spesial Talkshow Indonesia Sehat Bersama Pak Fredrik Wawaruntu Naturopatis Nutrisi Molekuler Of Science Dan juga seorang yang sangat berkembetan Untuk membicarakan tentang Herbal-herbal Upseries kita Nah Pak Fredrik Jadi kalau kita berbicara mengenai Imun sistem Daya tahan tubuh Ternyata apa sih yang menyebabkan Daya tahan tubuh kita ini Menjadi lemah Sehingga tidak berdaya gitu Dan merentan sekali terhadap Mulai dari perubahan cuaca Dan yang sekarang ini yang kita khawatirkan Adalah penularan dari virus Apa Pak? Jadi pertama Daya tahan tubuh kita lemah Kita tahu ada saat-saat aktif Misalnya yang berbahaya Contoh alkohol Jika kita menjadi alkoholis Kemudian juga merokok Itu melemahkan daya tahan tubuh Kemudian lifestyle kita mempengaruhi Contoh misalnya Kita kurang bergerak badan Dan kita kurang tidur Orang yang tidur telat Lebih rentan flu Coba perhatikan Dan orang di dalam ruangan Yang kurang bergerak Kurang sinar matahari Ya Lebih rentan Mereka mendapatkan pilek Baru kemudian Karena gaya hidup tertentu Orang bertambah berat badan Kegemukan itu melemahkan sistem imun Kegemukan? Iya Wow Jadi kalau orang berat badan berlebihan Itu melemahkan sistem imun Iya Dan beda ya Antara kegemukan dengan obesiti Kegemukan aja Jadi kalau obesiti lebih parah Lebih parah lagi Orang sudah kegemukan Ya pasti sistem imunnya lemah Sudah melemah Mulai melemah gitu Apalagi orang obesitas Iya obesitas Iya Sistem imun lemah Karena itu rata-rata berkaitan Dengan penyakit-penyakit Yang contoh misalnya Cancer lebih muda Itu berkaitan juga dengan sistem imun Dan Apa namanya Jadi itu tadi Lifestyle ya Kemudian pola makan Pola makan Nah ini menarik nih Kalau kita mengkonsumsi Lebih sering mengkonsumsi Goreng-gorengan Bakar-bakar Maka kita melemahkan Kita punya sistem imun Sebab apa? Goreng itu merusak protein Tadi kita bicara Sistem imun Tadi ya Mulai dari sel-sel pembunuh Interferon Kemudian ada antibody Yang dihasilkan oleh tubuh kita Itu semua molekul protein Nah jadi kalau kita menggoreng protein itu Kita merusak protein itu Berubah menjadi karsinogen Struktur protein itu berusak Kemudian Kita membakar pada suhu yang tinggi Pokoknya memasak dengan suhu yang tinggi Melawati 100 derajat Itu merusak Struktur protein Pak Frederick Ada gak sih satu alat Atau untuk Parameter apa Yang menandakan bahwa Imun kita Itu ada level ukuran tertentu Apa penandanya Sebenarnya ketimbang kita Capek Pergi Misalnya mau tes sistem imun Kita lihat Kita semakin weak Lemah Jadi Orang Lebih muda Flu Itu sistem imunnya Itu tanda dari sistem imun yang melemah Misalnya begini Kita gak biasa bersin-bersin Kemudian bersin-bersin Itu tanda sistem imun sudah mulai lemah Itu tanda awal Tanda awal Sistem imun kita lemah Sebelum berkembang menjadi lebih jauh Misalnya kita flu Kita flu Kemudian ada orang sering flu Kemudian ada yang dia tidak flu Tapi dia kronik fatigue syndrome Kelelahan kronis Sering dia lelah Sering capek Atau mudah mengantuk Itu tanda-tanda dari sistem imun kita Mulai melemah Seperti itu Jadi secara fisiologi adalah Tandanya kalau kita merasakan Tadi yang Pak Fredrik bilang Kalau kita seringkali yang harusnya fit Untuk beraktifitas Kita gampang capek Kemudian kita menjadi gampang capek Itu salah satu tanda dari sistem imun kita Yang mulai melemah Kemudian juga kita tadi mudah terpapar Vileg Ataupun bersin Ataupun gejala-gejala klinis lainnya Itu penanda bahwa sistem ini Imun kita lemah Nah kalau dengan laboratoris Dengan penanda apa Untuk mengetahui level Dari daya tahan tubuh kita Ya kalau daya tahan tubuh seseorang Sebenarnya tidak sering itu Ada tes laboratorium di Indonesia Itu tes yang sangat rumit Untuk mentes Sistem imun Sistem imun Ya sistem imun yang sering dites itu Kalau penyakit sistem imun Sistem imun Oh itu itu ya Penyakit sistem imun Tapi kalau untuk mentes Seberapa kuat Seberapa lemah itu tidak sering Ya karena kalau dinutrisi Itu ada ukuran yang namanya Orak Untuk mengukur Kita punya oksigen radical absorb capacity gitu loh Jadi kemampuannya berapa nih Untuk menyerap Radikal bebas gitu loh Ada standar-standar Orak gitu loh ya Jadi itu yang Yang dikatakan hebat Dari produk-produk Kesehatan Ataupun suplemen gitu loh ya Tapi tadi sebagai kesimpulan Kita sudah tahu Bahwa kita punya herbal Secara tradisional wise wisdom Masyarakat kita yang sudah akrab Dengan makanan-makanan Yang berbasiskan Dari rempah-rempah Dari herbal Itu merupakan sudah penanda Dari penyokong Untuk sistem daya tahan tubuh kita Nah Bapak Ibu Tidak memudah lagi Untuk mencari bahan-bahan tersebut Kadang-kadang kita karena aktivitas dan gaya hidup Seringkali itu hal terlewatkan Tapi kini kita sudah hadir Lewat produk-produk up-series Fermentasi Bioaktiva dan juga Bio7 Nah sebelum saya akhiri Ada satu hal Pak tadi Saya lupa bahwa Salah satu untuk misalnya Tes sistem imun Itu biasa Ya orang hanya tes white blood sih White blood Oh darah putih Jadi darah putih Itu kan bisa dilihat disitu Kalau ada infeksi Ada apa Mana yang meningkat Kemudian mana yang rendah Hanya itu saja Yang paling murah Yang paling murah Dari sel darah putih Misalnya kalau Hematologi rutin kan Biasa ada tes white blood Sel darah putih Nah itu Orang bisa mengukur Seberapa Kuat Sistem imun Dan ada infeksi atau tidak Tapi dalam hubungan Sistem imun Dengan infeksi virus tertentu Itu ada tes lain Oke Baik Sebelum kita tutup Acara ini Spesial Wah ini rasanya gak cukup Ini kalau bincang-bincang Bersama Pak Fredrik Ini selalu banyak bahasan Dan saya selalu menahan diri Untuk tidak perlu Berkomentar banyak Kenapa Karena sayang Kalau nanti penjelasan beliau Yang memang perlu detil Supaya kita makin paham Dan mengerti Untuk paham dan mengerti Memang kita perlu Mendengarkan Dan kita bersedia Mengosongkan diri Oke saya akan sapa dulu Sebagai penutup Ada RSI FM Parung Rilai Terus kemudian ada Radio VNK Ada Pontang FM Serang Kemudian ada Radio Negara Sehati FM Kemudian ada Radio Lunggi Di Sambas Kemudian ada Pak Haris Idola FM Angkasa Biru Etawa SGP FM Maskara FM Lampung Rilai Ada El Jaya Bonehadir Kemudian ada Mario FM Dan kemudian juga ada Radio Divasi Radio Betung Radio Banyu Asin Sumsel Kemudian ada Radio Jogo Saya mau Jogo ini Radio Jago Kemudian ada Radio Jreng Pangkalan Bun Dengan Bu Ika ini Kemudian ada Parma FM Pangandaran hadir Kemudian ada Radio Kota Intan Ngabang Kalimantan Barat hadir Wow ini ada Radionya Pak Yono Pak Suyono Yon Group Radio K2 FM Tuban Radio Sri Tanjung Kejora FM Radio Serasi FM Bojonegoro Radio RBS FM Ada Radio Malakumba Matahari Bulu Kumba Radio Jamas Muara Enem Tebing Empang Lewang Radio Pagar Alam Radio Ketanggungan Dan Yongster Radio FM Kendari Demikianlah Kawan-kawan kita Yang sudah merilai Acara ini Nah sebelum kita tutup Pak Fredrik Apa pesan-pesan terakhir Untuk bagaimana Supaya masyarakat kita Ini kembali Sadar dan Akhirnya Mengerti dan Memahami Bahwa kita Tidak usah panik Selama kita punya Sistem daya tahan tubuh kita Kuat Jadi Untuk memperkuat Sistem imun Dan daya tahan tubuh kita Kita harus Mengawasi Sebenarnya Lifestyle kita Lifestyle Nah ini penting Ini lifestyle Jadi apakah kita Tidur cukup Kita istirahat cukup Kita berolahraga cukup Kemudian apakah Nutrisi kita Cukup Sebab makanan kita Yang membuat Sistem imun kita Menjadi kuat Apakah kita cukup Makan buah Kita cukup makan sayur Mudahnya Gampangnya Begini Apakah hari ini Buah dan sayuran Yang ada di meja saya Seperti pelangi Warna-warna Seperti pelangi Warna-warna Seperti pelangi Mewakili Mewakili Warna-warna Ada merah Kuning Ada hijau Biru Ada putih Dan sebagainya Termasuk bumbu-bumbu dapur Jadi kalau semua itu tersedia Berarti saya telah Men-support sistem imun saya Oke Baik Bapak Ibu Demikianlah Bincang-bincang kita Selama satu jam Bersama Pak Fredrik Waworunto Seorang ahli Naturovati Yang hari ini Spesial Case ya Bahkan kita mengubah Judul siaran kita ini Dari pembahasan tema tentang cancer Kita rubah menjadi Coronavirus Yang harusnya jadi bahasan kedua Tapi kita percaya dan yakin Bahwa kita semua Dengan rahmat Dan pertolongan yang maha kuasa Kita akan terlindungi Dan tentunya Bagian dari kita adalah Melakukan Yang memang sudah menjadi Satu ketetapan Dari bagaimana sistem tubuh kita ini Bekerja Yang harus kita lakukan Berarti kita harus punya tanggung jawab Kita harus punya andil Untuk menjaga daya tahan tubuh kita Yang ini tetap terjaga Disitulah doa-doa kita Akan terjawab Saya Anton dan Saya Fredrik Kita mohon diri dan pamit Bersama dengan Produk-produk F-Series Produk F-Series Sehat Berkasiat Dasyan Baru saja Anda ikuti Talkshow Indonesia Sehat Persembahan Bio 7 Sampai jumpa Di Talkshow Indonesia Sehat Berikutnya Di Radio Kesayangan Anda ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton